Operasi tangkap tangan Komisi Pemberatasan Korupsi terhadap Bupati serta beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat berimpas pada besarnya kemungkinan pengunduran peresmian pasar panorama lembang. Padahal, akhir April pembangunan pasar tersebut ditargetkan selesai. Biciduknya Bupati serta beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Bandung Barat terkait kasus penggalangan dana berimbas pada kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Pasar panorama lembang merupakan bentuk kerjasama pemerintah Bandung Barat dengan PT Bangun Bina Persada yang ditunjuk sebagai pengelolanya. Pasca kebakaran 3 tahun silam, pasar panorama lembang kembali dibangun di tahun yang sama yakni 2015. Pembangunan yang memakan waktu 3 tahun sudah mencapai 97 persen. 3 persen lagi masih dalam tahap pengerjaan fasilitas seperti lahan parkir, kios penggilingan bakso, serta tempat pembuangan sampah sementara. Terkait OTT KPK terhadap oknum pemerintah daerah, pengelola pasar panorama menyampaikan kemungkinan pengunduran waktu peresmian pasar panorama lembang meskipun sebelumnya kerjasama antara pemerintah dengan pengelola pasar tidak pernah ada persoalan apapun. Tadinya akan diresmikan akhir April, karena memang diperkirakan bahwa kita akan selesai semua mikrastruktur rampung itu akhir April. Tapi mungkin karena ada kasus itu, jadi mungkin kita akan tunggu konfirmasi dari pemerintah. Akan diresmikannya kapan dan sebagainya. Baru kali ini pihak pengelola pasar dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menemui persoalan, meskipun tidak berimbas pada pelayanan maupun proses pengerjaan yang ditargetkan rampung 100% akhir April.